Ayo kita tinja dulu soalnya Number one itu We Have already eaten We are not hungry Karena dikaitkan dengan sekarang ya Jadi sekarang itu udah gak lapar Karena tadi udah makan Karena sekarang ini Kondisi sudah makan gitu ya Jadi jawabannya itu bukan yang had Kalau yang had itu Had already eaten itu dikaitkannya Dengan masa lalu ya gak masa sekarang Jadi kami sudah makan loh Kemarin pas Pas seminar kemarin We had already eaten When we joined the seminar yesterday Misalnya gitu ya Jadi ketika join seminar itu Sudah dalam kondisi makan tapi itu kemarin Ini kan dikaitkannya dengan masa sekarang Ada yang jawab has Ya tapi karena we We itu Pasangannya sama have ya Are you with a? Sama have Has itu buat his, she, it Number two Karen has broken her leg She has a cast on her leg Jawabannya hanya has yang bisa Karena kalau misalnya Did Misalnya Karen did broken her leg Did itu belakangnya kan Maksudnya verb null ya Did break Nah gitu baru bisa Tapi ya gak gitu ya Harusnya Gimana? Didn't break ya Harusnya ada notenya gitu Baru bisa jadi jawaban Have sama are Sudah jelas Good ya Lindsay has not been to France Lindsay belum pernah pergi ke France Has not been Been sama gone itu beda Ada yang tahu bedanya? Been Kok gak kini aja Lindsay has not gone to France Pergi ke France Kok gak pakai kata gone? Kenapa ya? Beda ya? Jadi gone itu Kalau gone misalnya Lindsay Has not Gone to France Belum berangkat ke Perangkat itu belum berangkat Rencana gitu ya Atau kalau Dibandingannya sama kalimat positif aja Kalau Lindsay has gone to France Berarti Lindsay itu sudah berangkat ke Perantis Tapi belum pulang Tapi kalau Lindsay Has been to France Berarti Lindsay itu sudah pernah ke Perantis Tapi sekarang ada dimana dia? Gak tahu Tapi pokoknya dia sudah pernah ke Perantis gitu ya Kalau gone itu berarti dia Belum pulang I hope you understand me Agak belibet Tapi gak apa-apa ya Andrea Has Forgotten Her umbrella Karena has Belakangnya Verb Tiga Oke Semuanya betul We wish been a vegetarian For three years After Since Oke Untuk keterangannya Biasanya ada kata Since Or For Tapi kalau kayak Jangka waktu Apa namanya ya? Periode ya? A period Periode Tiga tahun gitu ya? Periode Itu kita pakainya For Kalau since itu Kalau disebutkan titik mulainya ya? Ini kan periodenya Selama tiga tahun After three years Setelah tiga tahun Ya mungkin Jenny juga bisa Kalau konteksnya pas ya? Tapi untuk saat ini Ini maksudnya for Jawabannya ya? Oke Number six I haven't worked Bla 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 Last December ya Since last December Nah seperti ini Jadi Sejak last December Titik mulainya N sampai sekarang Itu dia kondisi Tidak kerja Nah ini kebalik sama Yang Nomor lima tadi ya Ini ada yang For jawabannya Jadi kalau For itu diikuti Periode waktunya To To itu To itu bukan keterangan waktu sih ya To itu untuk Misalnya from A to B Kayak gitu ya To itu I have been busy For the past fortnight I have been busy For the past fortnight I was busy For the past Jadi fortnight The past fortnight Fortnight itu dua minggu ya Tidak The past fortnight Saya lupa apinya fortnight Boleh ngecek semuanya loh Fortnight Nanti jangan-jangan Ya kita saling mengingatkan aja The past fortnight The past fortnight itu adalah Periode dua minggu 14 hari 14 hari terakhir 14 hari terakhir Jadi dua minggu Fortnight You can use it To refer to the 14 day period Before the present moment ya Jadi Hari ini masih termasuk ya Berarti ya Hari ini masih termasuk Meskipun ada tulisannya Past Tapi itu Artinya The past fortnight itu Satu rangkaian Kata itu Artinya 14 hari Terakhir Jadi hari ini masih masuk Ya Sampai dengan hari ini Jadi Tapi ada yang jawab Buat sini Tidak apa-apa Saya maklumin aja Karena mungkin Ada kata pasnya Ya I have busy I am busy Nah kalau M ini kan aku selalu sibuk Aku selalu sibuk Ya hari itu sibuk Kalau I have busy Kurang been ya I have been busy Karena kalau have Langsung aja Tidak bisa ya I have beautiful Tidak bisa I have been beautiful Since I was born Misalnya gitu ya Jadi antara have Sama aja Tidak harus ada been ya Kita sama-sama belajar Karena saya kadang-kadang juga lupa ya Tidak terus Grammarnya terlalu ingat Tidak terus Tidak terus gitu Ya jawabannya betul Tidak ada kaitannya dengan masa sekarang ya Karena ini Ini kayak lihat sebuah rumah gitu Dia dulu tinggal di sana Kapan dulu ketika dia masih kecil Sekarang Berarti sekarang Sudah tidak ada kaitannya lagi Tidak ngomongin sekarang Kalau has lived kan berarti Dikaitkan dengan masa sekarang Jadi misalnya He has lived there Since 2010 Misalnya gitu ya Sejak 2010 Jadi Masa lalu Sampai sekarang masih Tapi tidak begitu C ini salah Tensis Sudah salah tensis jelas Dan D ini Ya kalau subject Langsung verbeng Tidak Kalau subject itu Tidak langsung verbeng ya Kalau mau pakai verbeng Berarti harus ada tubinya Kecuali kalau dia bukan predikat Kalau bukan predikat Emang bisa Tapi kalau predikat harus pakai tubi Number nine They left a few minutes ago Mereka tuh pergi Beberapa menit yang lalu Pergi Tidak ada kaitannya dengan masa sekarang ya Sudah pergi Mungkin ada yang jawab Have left Itu Mungkin karena Karena kalau kita Bandingkan dengan bahasa Indonesia Sudah pergi Gitu kan Tapi sebenarnya Kalau di Inggris itu Ya tidak ada kata sudahnya Jadi kadang-kadang Kadang-kadang Di Inggris itu Simple past Di Indonesia Kita mengartikannya Saya pakai sudah Gitu loh Beda Beda apa ya Beda Beda konsep Bahasanya Gak Ya Oh gak ada yang bilang Tak pikir ada yang Apa gitu Have left itu Enggak Kalau have left itu Ini kan a few minutes ago Sudah berlalu waktunya ya Kalau have left itu Misalnya dikaitkan dengan Masa sekarang Gimana kalimatnya Kalau mau pakai have left She They have left us here Gitu ya Misalnya Mereka sudah meninggalkan Kita disini Jadi sekarang itu Kondisinya kita itu Sudah ditinggalkan Gitu ya Live ini salah Tenses They live The left ini salah Karena pakai S F of 2 Gak usah tambah-tambahin S gitu ya Yang pakai S Cuman F of 1 Oke Nomor 10 ini Dikaitkan dengan Masa sekarang Jadi sejak Sejak Since he left school Sejak dia Meninggalkan sekolah Sampai sekarang Kondisinya masih begitu She has not been Unemployed Since She left school Dia itu Belum pernah Gak kerja Sejak dia Meninggalkan Sekolah Ini berarti kan She left school itu Bukan lulus ya Ini ya Meninggalkan yang Bukan lulus She has not been Unemployed Kalau She was not Unemployed Ini akan benar Jika keterangannya Gak pakai Sins kayak gini ya She was not Unemployed Terus Keterangan Waktunya ya Masa lalu When Apa When she left school Gitu When she left school Ya gitu Gak since Karena kalau Sejak itu Berarti Sampai sekarang Masih Ya Kalau ini Did Ada yang jawab Did Ingat ya Did itu Belakangnya Gak boleh Verb 2 Atau verb 3 Kayak gini Ini kan verb 3 ya Gak boleh Did itu Belakangnya Selalu Verb 0 Number 11 They Finalized The contract Last week Ya Karena keterangan Waktunya last week Sudah berlalu Jadi harus yang murni Simple past Bukan yang Have finalized Mereka sudah Memfinalkan Gitu Makan Kalau Have finalized Are finalizing Have been Finalized Kalau yang D ini Maknanya Juga jadi Salah Malahan Karena pasif Jadi ini Malah mereka Sudah Divinalkan Kan gak Gitu Maksudnya Mereka Sudah Memfinalkan Kontrak Minggu lalu Ingat ya Kalau kita In Indonesia Sudah Belum tentu Di Inggris Ada Have Belum tentu Bisa hanya Pasten Saja The film Hasn't Started Yet Belum Mulai Karena ada Yet Yet itu Artinya Until now Jadi Pertanda Bahwa Sampai Sekarang Itu Belum Kondisinya Didn't Start Yet Ya Karena ada Yetnya Berarti Dari tadi Until now Harusnya Yang Hasn't Started Started Has Been Started Yang D ini Kata kerja Yang ada Setelah Been Ini Harusnya Kepiga Kalau Mau benar Harusnya Has Has Started Harusnya She Has Been Ill Since Thursday Berarti Dia itu Sejak Kamis Sampai Sekarang Dia itu Sakit Dan Masih Sakit Gitu Ya Bukan She was Ill Kalau she was Ill Ya Harusnya She was Ill Last Thursday Gitu Ya Last Thursday Tidak Since Number Fourteen Is I Finished Ya The project Last night Karena Tadi malam Sudah selesai Sekarang Udah Nggak Ngerjain Lagi Ya I Finished Aku Menyelesaikan Jadi Udah Selesai Udah Tadi Kalau Have Finished No Karena Last night Jadi Kita Nggak Bisa Pakai Has Finished Yang D ini Nggak Bisa Kita Pakai Karena I Itu Meskipun Singular Pakainya Have Ya Karena Are you With it Are you With it To have Has Itu Untuk He She ate It's The first Time I have Eaten Caviar Ini Yang Pertama Kali It's The first Time I have Eaten Caviar Aku Sudah Makan Caviar Nah Ini Jawabannya Cuman Yang A Yang B B C 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 Salah Salah Juga Karena Gak Ada Tupinya Yang D Salah Karena Kalau A itu Gak Perlu S Jadi Yaudah Yang A Yang Benar Mestinya Gimana Bukannya Gini It's the First Time For Me To Eat Caviar Gimana Jack Eat Aja It's the First Time For Me I eat Caviar Tapi Gak Apa Karena Yang B C Salah Dimaafkan Oke Yes That's it Any Questions Please No Yes I 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 Terima kasih.